Manusia Diciptakan Menurut Gambar dan Rupa Allah Kejadian 1 Ayat 26 Berhimanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam Kejadian 1 Ayat 26-28, kita membaca tentang penciptaan manusia. Kejadian 2 Ayat 4-25 memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan mereka. Kedua kisah ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal. Satu, baik laki-laki maupun wanita, diciptakan secara khusus oleh Allah, mereka bukan hasil proses evolusi. Laki-laki dan wanita, keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dasaran gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersukutu dengan Allah, dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaapinya. A. Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah karena mereka tidak berdosa dan kudus. Miliki hikmat, hati yang mengasihi, dan berkendak untuk melakukan yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketatan moral dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan moral itu lagi. B. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang berperibadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesedaran diri, dan kuasa untuk memilih. C. Sampai batas tertentu, susunan jasmania lelaki-laki dan wanita itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya, dia akan tampil kepada mereka dalam bentuk yang akan dipakai anaknya kelak. Tiga, penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Manusia diciptakan pada tingkat yang lebih rendah dan tergantung kepada Allah. Empat, seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan Hawa. Hal terutama yang kita sadari, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Marilah hidup sesuai dengan gambarnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.